selamat menikmati selamat menikmati di kantor Wagros untuk Anda berkali untuk yang membutuhkan kebutuhan Poco ini bisa belanja di Wagros dengan cara WA atau telpon di 0821 2660 0210 dan jangan lupa juga untuk follow dan cek sosial media Wagros dan Anda akan mendapatkan informasi mengenai program Wagros. Jangan lupa cek terus karena banyak program salah satunya program bundling minyak murah dengan produk ikan yang pastinya kualitasnya sangat terjamin dan harganya juga murah jadi terus di cek sosial medianya. Untuk Anda juga yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan bahkan memiliki usaha sendiri ini bisa bergabung menjadi Mitra Wagros untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi nomor yang tadi di 0821 2660 0210 atau di sosial media Wagros yang ada di layar televisi Anda dan menunggu azan berkumandang menunggu saatnya berbuka langsung saja kita dengarkan Tauziah Ramadan dari Bapak Yai Haji Dede Saipudin MMPD mengenai hakikat puasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amba Bandung Teh Karina dan seluruh pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah tentunya para pemirsa dan kita yang di studio sudah menanti rindukan berkumandangnya dan maghrib di bulan suci Ramadan berbicara tentang hakikat puasa saya teringat Imam Gojali pernah menyampaikan bahwa Saum itu ada tiga tingkatan As Saumu Sarasu Darul Jatin yang pertama adalah Saumul Awam artinya Saumnya orang-orang awam boleh dikatakan kebanyakannya orang-orang yang berpuasa yang kedua yaitu Saumul Khawas ini boleh dikatakan puasanya orang yang soleh atau Saumul Sholehin yang ketiga adalah Saumul Khawasil Khawas Saum yang istimewa puasa pada umumnya beranggapan bahwa hanya menahan lapar dan dahaga dari muli terbit pajar sampai terbenam matahari kapul batni ankodo isyahwah hanya menahan lapar dan dahaga padahal hakikat puasa itu adalah selain menahan lapar dan dahaga tetapi kapul jawari anil asami artinya kita menjaga atau menahan seluruh anggota badan kita dari setiap perbuatan dosa mungkin seringkali kita dengar berkaitan dengan Saum bukan hanya menahan makanan minuman atau merokok dan sebagainya walaupun itu adalah salah satu kewajiban ketika kita berpuasa tapi hakikat kita puasa bukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban tapi tentunya ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kita akan mendapatkan ampun dari Allah SWT ini yang tentunya mungkin kita harapkan maka hakikat puasa itu kalau betul-betul kita mengamalkan dalam artian selain kita menjaga dari yang membatalkan puasa tetapi kita menjaga dari setiap perbuatan dosa dan sekaligus selama kita berpuasa selama bulan Ramadan kita justru meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT maka Allah mengingatkan dalam Al-Quran puasa itu adalah bertujuan untuk kelahan lakum tetakun untuk mewujudkan pribadi kita yang bertakwa sedangkan ketakwaan ini adalah derajat yang paling mulia inna akramukum indallahi atkukum nah maka dari itu mudah-mudahan puasa kita kali ini mungkin berbeda dengan puasa puasa tahun sebelumnya mudah-mudahan hakikat puasa kita betul-betul dapat menahan dari segala yang menjadikan kita dosa dan sekaligus kita mengamalkan melaksanakan berbagai amal soleh sehingga apa yang menjadi tujuan puasa ini betul-betul menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang pada akhirnya insyaallah aljannatu umidat ilmu takin surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa mudah-mudahan termasuk kita semua ya mungkin demikian mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya bagi kita semua dan sahum kita mudah-mudahan termasuk sahum yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala bila itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh pemirsa yang dirahmati Allah barusan kita sudah mendengarkan mengenai hakikat puasa yang dibawakan oleh Bapak G.H.J. Dede saya Pudin M.M.P.D insyaallah besok kita bertemu lagi di jam yang sama di program yang sama saya Karina mengucapkan selamat berbuka puasa akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam